Halo guys, balik lagi di channel saya, Lovita Channel Jadi di video kali ini saya akan memberikan update-an terbaru aplikasi peluncur sistem Xiaomi ya Nah, jadi peluncur sistem Xiaomi ini juga pengaruh ke dalam performa dari handphone kita ya Jadi peluncur sistem ini sama kayak temanya Xiaomi ya gitu ya Nah, jadi ini juga berpengaruh ya guys ya Kalau peluncur sistem ini nggak stabil, ini akan menyebabkan beberapa bug ya Contohnya kayak kita scroll-scroll menu itu nge-lag Terus buka aplikasi itu nge-lag ya gitu ya Terus performa handphonenya itu nggak bagus ya gitu ya Nah, ini juga berpengaruh ke dalam performa dari peluncur sistemnya sendiri ya Nah, jadi disini saya sudah mempunyai aplikasi peluncur sistem yang sudah stabil ya buat mempakai Yaitu di versi 4.25.1 ya Nah, ini sudah dikhususkan untuk MIUI Global ya guys ya Nah, jadi ini akan muncul nantinya untuk update-an sistem sendiri ya Oke, jadi versi ini sebenarnya ditargetkan untuk Android 11 ya Jadi di Redmi 9C ini dengan Android 10 Ini bisa kita pakai ya guys ya Oke, jadi disini kita akan coba update aja ke versi terbaru untuk peluncur sistem ini ya Oke, jadi disini bisa teman-teman lihat disini dia mulai memindahkan keamanan untuk melihat ya Apakah aplikasinya stabil atau nggak ya gitu ya Oke, jadi di bagian keamanan dia sudah lolos tes ya Terus tidak ada resiko yang terdeteksi ya Tentunya disini aplikasinya aman teman-teman pakai Tanpa mempengaruhi performa dari handphone teman-teman ya Bahkan disini teman-teman memakai peluncur sistem ini Bahkan membuat handphone teman-teman itu semakin lancar ya gitu ya Karena aplikasinya sudah stabil ya guys ya Nah, jadi seperti kasusnya di Redmi 9C Kadang ada bug sentuh ya gitu ya Nah, ini juga berpengaruh Dikarenakan oleh peluncur sistem teman-teman itu nggak stabil ya gitu ya Jadi disini bisa teman-teman lihat saat saya gulir-gulir menu disini sangat stabil sekali ya Nah, jadi seperti yang kita lihat di peluncur sistem itu dia berada di layar utama ya Jadi disini teman-teman atur dulu untuk peluncur bawahnya itu menjadi peluncur sistem ya Nah, jadi disini peluncur sistem ya guys ya Jadi saya nggak menggunakan Poco lagi ya gitu ya Oke, jadi disini untuk fiturnya saya rasa ini sama aja dengan versi sebelumnya Disini juga ada dengan laci aplikasi Terus kalau kita pakai laci aplikasi dia kayak Poco Launcher ya gitu ya Jadi kita membuka semua menu itu kita seret dari bawah ke atas ya gitu ya Jadi teman-teman juga bisa mengaktifkan laci aplikasi di peluncur sistem bawaan ya Jadi nggak perlu pakai Poco Launcher lagi ya guys ya Oke, jadi untuk fitur-fitur lainnya saya rasa ini sama aja ya guys ya Dengan versi sebelumnya Tetapi update-an ini kayaknya untuk kestabilan aplikasinya ditingkatkan ya Dan untuk book yang ada itu dihilangkan ya guys ya Nah, jadi seperti itu ya Oke, jadi untuk link download aplikasi peluncur sistem bawaan Xiaomi ini Teman-teman bisa dapatkan di link komentar atau di deskripsi nanti ya Nah, jadi link-nya ini tanpa password dan link-nya mediaver ya guys ya Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini